Inilah anak-anak di pedalaman Nias Selatan. Anak-anak didik saya hanya memakai seragam yang apa adanya untuk berangkat ke sekolah. Meski dengan baju dan tas yang sudah sobek, sepatu yang sudah rusak tetap mereka pakai. Ekonomi orang tua yang sulit dan apa adanya membuat anak-anak ini tidak punya pilihan untuk memakai seragam itu. Namaku Aprianto Bere, umurku 30 tahun, asal saya dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pengajar muda yang diutus tangan pengharapan untuk mengajar di wilayah pedalaman Nias Selatan. Sudah 3 tahun saya bersama anak-anak ini. Desa Samiri merupakan kampung di mana saya tinggal dan mengajar. Setiap hari saya mengajar di sekolah yang hanya ada satu-satunya di beberapa kampung yaitu Kampung Samiri dan Kampung Hiliwaele. Desa Samiri berada di kecamatan Loloau yang harus ditempus sekitar 2-3 jam dari Bandara Binaka. Saya tidak menyangka kalau kampung ini lebih pedalaman dari kampung di mana saya tinggal. Jauh dari apa yang saya pikirkan, rupanya di daerah pedalaman itu memang ada pedalaman sekali. Tidak sama seperti di daerah saya. Kami di situ awalnya saya sendiri. Tidak ada listrik, awalnya pun tidak ada jaringan. WC pun tidak ada. Jadi ya, kayak siang-siang ya masih mendingan. Ada anak-anak agak rame, kalau sudah malam kita seperti hidup di dalam gua. Tidak ada apa-apa, kayak sepi sekali. Situ pun hanya ada tiga rumah, itu pun jauh-jauh. Itu yang buat kita kayak bagaimana ya, kayak tidak ada keluarga di sana, hidup sendiri. Awal kedatangan saya di desa Samiri, banyak hal yang harus saya kerjakan. Membiasakan anak-anak untuk berbicara bahasa Indonesia, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Mengeja huruf dan kata-kata. Dan itu merupakan salah satu prioritas saya. Saya awalnya masuk di sekolah itu, rasa kasihan untuk anak-anak itu kayak gimana ya, mereka kayak sekolah. Tapi hanya menghabiskan waktu untuk main begitu aja. Ada guru, tapi kalau guru-guru di sana, mereka duduk-duduk di kantor. Setelah itu mungkin jam-jam 10, jam 11 lewat, suruh pulang. Nah itu yang buat saya kayak, saya kalau bagaimana saya yang ada di posisi mereka. Mereka kan waktu saya sebagai anak-anak yang ada di situ kan, wah saya mungkin tidak seperti sekarang. Tidak jadi seorang serjana kalau memang pendidikannya di daerah saya seperti itu. Sepulang dari sekolah, saya pun melaksanakan les bagi anak-anak yang ingin belajar. Tidak disangka, bahkan pada malam hari pun ada beberapa anak-anak yang rumahnya di sekitaran sekolah. Mereka datang belajar di tempat saya. Anak-anak yang berada di sini masih belum mengerti bahasa Indonesia. Bagaimana tidak, orang tua mereka pun tidak pernah sekolah. Bahasa daerah merupakan bahasa satu-satunya yang digunakan di sekolah maupun di rumah. Kalau mereka bahasa keseharian itu kalau di rumah, mereka kebanyakan pakai bahasa daerah, bahasa nias. Kalau di sekolah, saya paksakan mereka untuk berbahasa Indonesia. Awal saya masuk itu, hampir sebagian besar dari mereka itu tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya harus paksakan mereka untuk berbahasa Indonesia di kelas maupun di luar kelas setelah waktu istirahat itu mereka harus berbahasa Indonesia. Iya, kalau awal memang mereka masih kayak nyekir begitu. Kadang ya sendal pun udah tipis sendalnya. Jadi mereka kayak sekolah ada yang tidak pakai sepatu, ada yang tanggi kosong. Kalau baju sekolah yang awal saya masuk itu, ya kita mau bilang apa, baju sekolah atau baju keseharian mereka. Karena warnanya sudah tidak jelas. Ada yang sudah coklat, ada yang sudah hitam, ada yang sudah mulai muncul pinting-pinting hitam. Itu kayak, ya ada yang kayak telinganya ada nana, ada yang penyakit kulit. Nah itu yang buat kayak baju mereka itu tidak bersih, ada yang di kerak bajunya itu hitam sekali. Itu yang ada yang sudah pakai sepatu. Dari situ mulai ada penonton dari yayasan itu 5.000 gift itu mulai kami dapat dari situ sepatu seragam. Dan sekarang saya sudah mulai bagus seragam mereka. Mereka punya perhatian untuk dulu. Hanya kayak kita ketemu orang tua mereka. Mereka hanya bilang, kami terima kasih. Sudah ada peburu yang tinggal di sekolah. Jadi anak-anak kami ke sekolah itu tidak sia-sia lagi. Nah itu sih yang mereka ngomong sama saya. Bebeknya ada berapa? 40. Bebeknya ada 20. 40. Matinya? Nah ini bebeknya. Ini bebeknya berapa? Itu yang pertama ya. Perkembangan pun kini semakin terlihat. Namun, sejak bulan Maret, sekolah harus diliburkan karena adanya COVID-19. Saya sebagai seorang guru tetap mengawasi anak-anak, tetap belajar di rumah. Kalau selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah sih anjurkan untuk belajar melalui jaringan atau belajar online. Sementara di daerah-daerah Pelosong atau daerah Pedalaman, ada tempat yang memang jaringannya tidak ada. Jadi selama masa COVID-19 ini, kami buru-buru harus mengajarnya dari rumah ke rumah, dari rumah siswa ke rumah siswa. Jadi kamilah yang jadi jaringannya. Karena itu memang tugas kita. Kalau bukan kita, mereka mau belajar dari siapa lagi. Orang tua mereka, syukur-syukur kalau tamat ESD. Karena yang saya tahu dari mereka semua itu, hampir sebagian besar tidak sekolah, tidak tamat ESD, dan tidak tahu bahasa Indonesia. Orang tua mereka tidak tahu baca, tulis, tidak tahu. Kalau mau ke rumah siswa, kami harus tempuh dengan jalan kaki. Karena memang tidak ada akses yang bisa dilalui kendaraan begitu, tidak ada. Hanya jalannya pun hanya untuk pejalan kaki saja, itu pun sempit. Karena kita harus kayak nyobrak sungai, mendaki gunung. Harus lewat hutan karet, di situ banyak nyamuk. Terus banyak jalan kita berkelahi dengan nyamuk tiap hari. Kami kunjung dari rumah ke rumah, kayak ada perubahan. Kami lebih dekat dengan siswa. Dan siswa pun kayak ada interaksi begitu. Kita kan fokus di satu siswa. Kita secara individu. Dan juga kita kayak lebih dekat dengan orang tua. Kita bisa mengajar anak-anak sambil bercerita bagaimana kesaharan mereka di rumah. Bagaimana kegiatan mereka setelah pulang dari sekolah. Terus kita cerita tentang bagaimana keadaan-keadaan kayak di rumah begitu kan. Apa kerjaan mereka setelah pulang sekolah. Jadi kita lebih dekat dengan siswa, lebih dekat dengan orang tua lagi. Itu sih perbedaannya antara kita sekolah formal pagi sama kita berkunjung ke rumah-rumah siswa. Kalau respon orang tua, senang. Karena mereka, biarpun sekolah lain tidak sekolah, anak mereka tetap belajar dengan kami. Masyarakat di sini, mayoritasnya pekerja petani karet. Dan itu merupakan salah satu penghasilan utama bagi masyarakat di situ. Kalau musim panas, ya mereka kan hampir di situ petani karet. Kalau musim panas, karet mereka masih bisa digunakan. Masih bisa dijual. Kalau musim hujan, karetnya ada. Tapi tidak bisa kita mendes atau menye ada begitu. Karena nanti masuk air hujan, itu tidak bisa digunakan. Tidak bisa dijual. Pada saat kayak masa-masa pandemi COVID ini kan, apalagi saat ini kan musim hujan dinias kan. Kami tanya, kenapa tidak ada peras? Karet tidak ada. Kami mau menyadap pun, kami tidak bisa jual. Karena karetnya kayak tidak berfungsi, tidak bisa dipakai nanti. Jadi kayak satu tandang pasar itu mereka kasih stok untuk tiga hari atau empat hari ke depan lah. Setidaknya mereka bisa makan dalam empat hari atau lima hari begitu. Dalam suatu tandang pisang itu. Kalau pembagian sembako dinias, kalau untuk mau angkatnya itu memang susah sih. Karena ada beberapa tempat yang memang tidak bisa lewat kendaraan. Jadi kami harus pikul. Tapi kalau respon masyarakat, mereka senang. Karena itu sangat membantu mereka untuk beberapa hari mereka bisa makan. Apalagi musim hujan, pas kami bagi sembako itu. Jadi mereka kayak tidak ada penghasilan. Karet mereka tidak bisa menyadap begitu. Jadi mereka sangat bersyukur. Berterima kasih sekali untuk yayasan kalau sudah bagi sembako untuk mereka. Terima kasih untuk berasnya. Semoga Tuhan memberikan. Saya kemarin kayak mau minta pindah begitu kan. Saya sebenarnya mau apa ya, masih berat sih. Cuma saya juga kan punya orang tua yang di kampung. Tapi saya masih punya hati untuk melayani mereka. Sampai-sampai saya hanya pesan. Jadi saya hanya titik pesan ikut kayak komite sekolah. Saya bilang kasih tahu sama masyarakat. Kalau saya minta maaf kalau selama di sini saya buat salah. Kalau boleh kasih tahu ke orang tua. Biarkan anak-anak mereka sekolah. Biarkan anak-anak mereka kayak rajin sekolah. Jangan sampai ada yang putus begitu kan. Biar kayak ke depannya tidaknya ada perubahan begitu dari anak-anak mereka kan. Tidak boleh lagi sama seperti orang tua mereka. Masih punya pemikiran yang masih kayak tradisional sekali. Terima kasih Anda telah menyaksikan program jurni Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa. Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergisi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813-1433-3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan. Terima kasih telah menonton!